Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cilacap telah selesai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Cilacap dalam pemilu 2024. Rapat pleno yang berlangsung selama 5 hari sejak selasa 27 Februari hingga Sabtu 2 Maret berjalan dengan lancar. Bahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Cilacap juga sudah disetujui oleh seluruh saksi yang hadir dalam penandatanganan rapat pleno tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini saat ini kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Cateng Rekan Pinky Anggreni yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Pinky silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda Rekan. Baik selamat siang Yustina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi Tribuners Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap atau KPU Kabupaten Cilacap telah selesai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Cilacap dalam pemilu 2024. Nah Tribuners rapat pleno terbuka yang berlangsung selama lima hari sejak selasa 27 Februari 2024 hingga Sabtu 2 Maret 2024 kemarin berlangsung lancar Tribuners. Bahkan para saksi yang hadir di lokasi rekapitulasi atau di tempat rekapitulasi tersebut sudah menerima atau sudah menyetujui hasil rekap. Jadi mereka, jadi hasil rekap itu sudah disetujui oleh para saksi yang hadir dan juga mereka sudah meneratangani hasil rekapitulasi tersebut. Nah Tribuners setelah penetapan dan pengesahan hasil rekapitulasi, selanjutnya hasil rekapitulasi ini dikirimkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Nah untuk KPU Cilacap sendiri telah mengirimkan hasil rekapitulasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah pada hari minggu kemarin tanggal 3 Maret 2024. Nah total ada 4 jenis pemilihan yang dikirim oleh KPU Kabupaten Cilacap yaitu untuk pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan juga pemilihan Presiden dan calon wakil Presiden. Nah sementara untuk pemilihan DPRD Kabupaten atau Kota saat ini masih tertahan di Cilacap karena hasil rekapitulasi DPRD Kabupaten atau Kota ini selanjutnya untuk mengeluarkan produk surat keputusan hasil rekapitulasi DPRD Kabupaten Kota. Nah Tribuners berdasarkan hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Cilacap dalam pemilihan 2024 ini, untuk Presiden sendiri pasangan Prabowo Gibran, Capres dan Cawapres Prabowo Gibran umbul di Cilacap. Nah pasangan paslo nomor urut 2 ini menang telak di Cilacap dengan mendapatkan suara lebih dari setengah juta suara Tribuners. Nah untuk Prabowo Gibran sendiri, berada di peringkat pertama dengan total 611.080 suara. Kemudian disusul oleh pasangan dari nomor urut 03 Ganjar Pranovo dan Mahfud MD dengan perolehan suara 355.660 suara. Dan yang terakhir yaitu pasangan paslon dari 01 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar dengan perolehan suara 152.710. Begitu Yustina. Baikirkan, pinggirkan keringi wartawan Tribun Jateng. Terima kasih atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Cilacap, Wewen Marto. Kami melaksanakan rekat sesuai jadwal yang datang dari tanggal 27 Februari kemarin sampai hari ini hari ke-5, 2 Maret 2024. Alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan. Di hari pertama pembukaan ada 4 kecamatan yang hadir. Di hari ke-27 kecamatan, di hari ke-3 ada 6 kecamatan, Di hari keempat ada 6 kecamatan dan di hari kelima tadi menyiapkan 1 kecamatan hadir Jadi saat rekam ini jadi lekap 24 kecamatan telah menyampaikan di hasil kecamatan Untuk selanjutnya gimana Pak prosesnya? Untuk 4 jenis pemilihan, Presiden, Departan, DPD, dan DPD Provinsi Jadi hasil rekam kali ini disampaikan di tabel Provinsi Selanjutnya di rekam di tingkat Provinsi Jangan lalu Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia